ini saya coba bawa mobilnya jadi kayak membawa bis guys posisi mengemudinya Halo teman-teman ketemu lagi dengan channel saya di Ansara Merno nah kali ini saya ingin mereview sedikit nih di sebelah saya nah mobil ini keluaran dari karus kerry ini Alexander Suzuki Cherry tahun 90 1000 cc teman-teman ingin tahu lebih jelasnya seperti apa tonton terus sampai habis oke teman-teman mobil ini mobil Suzuki Cherry tahun 90 nah mobil ini terkenal dengan kebandelannya jadi sangat kuat sekali ya baik bodinya bodinya bukan kaleng-kaleng seperti mobil zaman sekarang Oke ini untuk kesennya kesennya ada di bawah pas tepat di bumper kanan kiri untuk lampunya modelnya masih kotak ya guys nah disini juga ada lampu lampu kota ini lambang Suzuki ada disini grillnya untuk wipernya ini sebenarnya ada dua ya guys satu disini satu disini tapi ini cuma tinggal satu nah disini ada untuk penyemprot air juga nah ini spionnya spion universal kalau menurut saya modelnya seperti ini ini udah pakai talang talang air nah mobil ini hanya memiliki empat pintu ya untuk pelaknya sendiri seperti ini guys ini masih ring 12 nih jadi pelaknya sangat kecil ya belakangnya guys ini paling atas ini lampu sen dan yang tengah ini untuk stop lamp atau lampu rem dan yang paling bawah ini untuk lampu mundur tapi ini ditutup dengan skot light warna hitam ya kita masuk ke dalam atau interior nah disini ada untuk tuas membuka kunci pintu untuk pengkunci pintunya seperti ini dan untuk tuas menaik atau menurunkan kaca jendela masih seperti ini ya engkolannya jadi harus diputar lanjut kita ke bagian depan lanjut kita ke bagian depan untuk dashboardnya disini ada laci penyimpanan mobil ini mobil ini dulu juga dibekali ac ya ini ada tuasnya juga untuk menyalakan ac dan ini ada tip ini ada laci juga untuk tuas hand rim masih di bawah seperti mobil pickup nah ini untuk tuas personelingnya seperti ini disini ada tempat untuk menaruh kita coba masuk untuk ke bagian tengah nah ini tempat duduknya di bagian tengah cukup untuk dua orang dan di belakang bisa untuk tiga orang ya guys untuk posisi kaki seperti ini jadi masih ada selah cukup nyaman juga untuk membuka kacanya ini masih seperti ini kita pencet disini bagian sini ya terus kita geser ke depan untuk kacanya ini pada saat bagasi belakang kita buka kondisinya seperti ini nah di dalam sini ada apa sound system ya atau speaker disini untuk sabuk pengamannya masih manual belum otomatis untuk di depan juga ada lampu kabinnya ini sudah menggunakan lampu LED untuk indikator di depan seperti ini ini di sebelah kiri indikator kecepatan dan sebelah kanan ini adalah untuk RPM dan di atas itu untuk indikator suhu dan di sebelah sini adalah untuk bahan bakar oh iya teman-teman disini ada untuk memantik rokok juga dan disini ada tuas cuk ini untuk kondisi seternya seperti ini ini untuk tuas wiper wiper depan ya terus ini untuk menyalakan lampu ataupun sen seperti pada mobil jepang pada umumnya ini oh iya teman-teman itu untuk itu untuk kopling mungkin bagi teman-teman yang gak pengen kehujanan gak pengen kepanasan ini bisa jadi salah satu alternatif juga barangkali untuk kisaran harganya sekitar dua puluhan atau sepuluh jutaan ya oke teman-teman itu tadi review singkat saya tentang mobil Suzuki Cherry tahun 90 dari Alexander semoga bermanfaat jangan lupa untuk dukung terus channel ini dan nantikan video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih